Meninggalnya Brigadir Yosua, keluarga menggelar ibadah dan doa bersama di kediaman di Muarujambi. 100 hari meninggalnya Brigadir Yosua akan digelar Sabtu besok. Doa dan ibadah bersama akan dilakukan keluarga dengan mengundang teman Yosua sejumlah ormas dan rohaniwan. 100 hari sudah kematian Brigadir Yosua terungkap. Kini para pelaku menanti sidang di pengadilan. Kita akan terhubung dengan ayah dari Brigadir Yosua, Samuel Huta Barat. Selamat petang Pak Samuel, terima kasih untuk waktunya bergabung bersama kami di Kompas Petang. Selamat petang. Pak Samuel, sudah hampir 100 hari kematian Yosua terkuak. Dan sebentar lagi para pelaku akan segera di sidang. Apa yang saat ini menjadi perhatian khusus keluarga? Perhatian kami secara khusus hanya untuk terfokus kepada dimulainya sidang perdana atau penuntutan pertama pada hari Senin tanggal 17 dan 10 besok. Artinya apakah ada sejumlah persiapan yang dilakukan oleh pihak keluarga Pak Samuel? Persiapan kami untuk menghadapi persidangan ini yang pertama yang kami persiapkan adalah kesehatan kami selaku saksi nanti dari Jambi. Dan yang kedua yang kami persiapkan adalah mental. Jadi mari kita berdoa untuk bisa kami dalam keadaan sehat untuk menjadi seorang saksi nanti kami di persidangan. Termasuk ada acara keluarga yang akan diselenggarakan Sabtu besok, begitu ya Pak Samuel? Dalam hal ini tanggal 15 hari Sabtu besok, tepatnya 100 hari almarhum. Jadi kami keluarga di Sungai Bahar Marujandi melakukan suatu acara ibadah yang kami undang rohaniawan dari gereja kita sendiri. Dan beberapa ormas kita undang, ormas HBB dan PBB. Dan begitu juga kami undang, teman semasa kecil sampai almarhum SMA kita undang. Begitu juga teman keseharian dan teman lettingan di waktu masuk polisi. Semuanya itu kami lakukan untuk meminta doa kepada Pak Pendeta nanti yang menginsip ibadah. Agar persidangan hari Senin dan selanjutnya boleh disertai Tuhan dan diberkati Tuhan. Dan begitu juga agar bisa didoakan Pak Pendeta nanti, Pak Jaksa dengan Pak Hakim. Agar diberikan Tuhan suatu roh hikmat di Jaksana dan boleh menjalankan persidangan penuh dengan bimbingan Tuhan. Artinya kalau boleh sedikit saya simpulkan keluarga mempersiapkan diri baik secara mental maupun psikologis untuk menghadapi hari Senin seperti itu secara tidak langsung, Pak Samuel? Iya, kita tentu yang harus mempersiapkan mental dan kesehatan kita di dalam menghadapi persidangan ini. Pak Samuel, jelang sidang ini dari pihak Ferdi Sambo kembali memunculkan narasi kekerasan seksual yang terjadi di Magelang yang diduga dilakukan oleh almarhum. Bagaimana khususnya keluarga menanggapi hal ini, Pak Samuel? Kalau kami menanggapi soal narasi-narasi di Magelang itu kurang pas rasanya soalnya orang itu kan membangun aligi baru lagi. Kalau memang ada itu pelecehan di Magelang, kenapa tidak dilaporkan dari awal? Kenapa yang dilaporkan di Dugan 3? Jadi ini suatu teka-tiksi. Tapi soal ini pun semua kami perahkanlah kepada penegak hukum dan ke tengah cara kita. Anda selaku ayah dari almarhum dan juga keluarga menyerahkan proses hukum ini kepada pihak-pihak yang saat ini sedang menangani. Lalu bagaimana keyakinan dan konsistensi pihak keluarga khususnya bahwa proses hukum para pelaku pembunuh Yosua akan mendapat sanksi yang tepat sesuai apa yang telah dilakukan oleh para pelaku? Kami sangat mempercayai pihak kejaksaan dan pihak kehakiman yang akan bersidang nanti di persidangan. Makanya dari tadi saya utarakan, mari kita doakan Pak Jaksa dengan Pak Hakim agar boleh nanti beliau-beliau itu menjalankan tugas di persidangan, teman-teman berhormat. Pak Samuel, artinya ada berapa anggota keluarga yang akan tiba ke Jakarta? Kira-kira hari apa akan berangkat ke Jakarta Pak Samuel? Kalau soal dalam hal berangkat ke Jakarta, nanti kan hari Sabtu di acara doa bersama, seratus hari almarhum datang ke acara kita yaitu tim dari Pak Komaruk. Di sana lah kita nanti berkonsultasi bagaimana caranya kewalkan saksi yang sebelah orang yang tertera di persidangan nanti. Agenda hari Senin diperkirakan adalah pembacaan dakwaan. Apakah ini anggota keluarga juga akan hadir ke persidangan pada hari Senin besok? Itu pun nanti kita harus bicarakan dulu dengan tim penacara kita hari Sabtu. Apakah kami yang bota keluarga harus ke sana atau diperwakilkan sama tim kuasa hukum kita? Kalau memang kami nanti, apalagi saya telah kuah ya almarhum, mari kita berdoa agar Tuhan mencukupkan segala sesuatu untuk menghadiri persidangan hari Senin besok. Pak Samuel berbicara untuk acara di hari Sabtu mengenang almarhum Yosua, seratus hari kematian Brigadir Yosua. Apakah ada persiapan khusus yang dilakukan oleh pihak keluarga Pak Samuel? Secara umum kita hanya mempersiapkan doa bersama. Dan itu kita memohon mendoakan khususnya persidangan yang dimulai hari Senin. Begitu juga kami tak lupa untuk memohon kepada Pak Pendeta nanti yang selaku memimpin peribadahan, mendoakan juga para tersangka agar tersangka ini boleh berkata jujur di dalam persidangan nanti. Dikuatkan dalam iman. Terakhir, Pak Samuel, adakah harapan yang ingin disampaikan khususnya bagi anggota keluarga untuk menghadapi persidangan yang akan dimulai Senin besok, Pak Samuel? Kami selaku anggota keluarga yang akan menghadapi persidangan hari Senin besok, kami hanya mengandalkan Tuhan. Itu saya bilang sama keluarga, mari kita berdoa buat Tuhan. Kita doakan istansi yang terkait di dalamnya yang menenangkan perkara ini agar boleh berjalan dengan jujur dan terbuka seterang-terang. Baik. Terima kasih, Pak Samuel, sudah berbagi bersama kami di Kompas Petang. Tentunya ini menjadi harapan kita bersama agar proses persidangan bisa berjalan dengan baik. Terima kasih, Pak Samuel. Selamat sore.